Ketidakjujuran Baru-baru ini ada berita tentang tertularnya puluhan tenaga medis akibat adanya pasien yang tidak jujur tentang kondisinya. Sangat disayangkan pastinya. Hanya karena satu hal, begitu banyak kerugian yang harus terjadi. Ketidakjujuran. Sebuah ketidakjujuran tidak pernah menyelesaikan masalah. Bahwa sebuah ketidakjujuran selalu mengakibatkan munculnya masalah baru. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Karena ketika kamu tidak jujur, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi dirimu juga ikut dirugikan. Saya jadi teringat sebuah kisah lama. Kisah ini saya dengar dari sejak saya kecil. Begini ceritanya. Ada seorang raja yang memasuki usia senja dan ingin mencari penggantinya. Nah, berbeda dengan tradisi sebelumnya, raja ini tidak menunjuk anak-anak maupun orang terdekatnya. Tapi dia justru memanggil para pemuda di seluruh pelosok negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Aku akan mengadakan sayembara. Kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini, rawatlah, dan kembalilah setahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Bagi siapa yang memiliki tanaman terbaik, akan langsung kutunjuk menjadi raja untuk menggantikanku. Begitu ucapnya. Ada seorang pemuda bernama Joko terlihat sangat antusias. Dan akhirnya dia menanam biji itu dan menyiramnya setiap hari. Hari demi hari berlalu sampai sebulan. Dan ternyata belum tumbuh apa-apa. Setelah enam bulan, para pemuda lain mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh tinggi. Namun, pot si Joko masih kosong melompong. Jangankan ada daun dan tangkai. Tanda-tanda kehidupan aja gak ada sama sekali. Tapi Joko tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Dia tetap menunggu biji tersebut bertunggu. Setahun pun berlalu. Semua pemuda membawa tanamannya kepada sang raja. Awalnya Joko enggan. Namun, ibunya mendorongnya untuk pergi dan berbicara apa adanya. Dan raja pun menyambut para pemuda seraya memuji tanaman yang mereka bawa. Wow, kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian begitu indah. Aku akan menunjuk seorang dari kalian untuk menjadi raja yang baru. Tiba-tiba raja melihat Joko berdiri di belakang kerumunan orang dan memanggilnya. Joko pun panik dan gemeteran. Aduh, jangan-jangan aku akan dihukum karena tidak memberikan hasil sedikitpun. Begitu pikirnya. Orang-orang di sekitarnya pun mengejek dan mencemo'o dia karena membawa pot yang kosong melompok. Tenang, tenang, raja berseru. Ia pun mendatangi Joko lalu ia mengumumkan. Dia adalah raja kalian yang baru. Dan semua orang pun terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang gagal tidak menghasilkan apa-apa bisa menjadi raja? Sang raja pun melanjutkan. Satu tahun yang lalu aku memberimu sebuah biji untuk ditanam. Tapi aku memberikan biji yang sudah dimasak. Dan tentu saja biji yang sudah dimasak tidak akan mungkin bisa bertumbuh. Jadi untuk kalian yang membawa pot dengan tanaman yang indah. Kalian semua tidak jujur. Karena kalian semua menggantinya dengan biji yang lain. Dan hanya Joko lah yang memiliki kejujuran dan membawa keberanian untuk membawa pot dengan biji yang aku berikan. Maka dari itu aku memilihnya untuk menjadi penerusku. Ya, itulah akhir dari cerita tersebut. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir. Sedangkan kebohongan hanya akan memberimu kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Mungkin kamu bisa berbohong pada orang lain. Tapi kamu tidak akan bisa membohongi diri kamu sendiri. Kamu tidak akan bisa membohongi Tuhan. Jujur itu adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Keberanian untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan. Jujur itu melegakan. Jujur itu sangat mahal. Jujur akan membuat kamu dipercaya. Dan kepercayaan itu tidak ternilai harganya. Kepercayaan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih Meri Riana. Tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya. Artikel yang up to date. Post inspirasi. Koleksi merchandise. Workshop dan seminar. Yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Terima kasih telah menonton.